Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran matematika bersama Delphi Arvini di Math Lab Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran ya Nah pada video kali ini kita akan masuk ke keliling dan luas lingkaran Nah untuk mencari keliling ini, lingkaran dengan jari-jari R itu akan memiliki keliling dan luas Keliling bisa dicari dengan rumus 2PR atau PD Nah sedangkan luas itu bisa kita cari dengan rumus PR kuadrat Nah dimana P-nya itu nilainya bisa 22 per 7 atau 3,14 R adalah jari-jari dan D-nya adalah diameter Oke untuk memahaminya kita masuk ke contoh soal berikut ini Menentukan keliling lingkaran yang diketahui jari-jari atau diameternya Nomor 1, keliling lingkaran yang berjari-jari 14 cm adalah Nah di soal diketahui jari-jarinya Maka kita pakai rumus keliling yang ada R-nya ya Berarti yang K sama dengan 2PR Oke kita tulis rumusnya K sama dengan 2PR Itu sama dengan 2 kali Nah karena R-nya merupakan kelipatan 7 Maka kita gunakan P yang 22 per 7 Berarti disini kita tulis 22 per 7 Kali 14 Nah ini bisa dicoretkan 14 dibagi 7 dapat 2 2 dikali 22 dikali 2 yaitu 88 Jadi jawabannya adalah yang A ya Oke lanjut Nomor 2, keliling lingkaran yang berdiameter 10,5 cm adalah Nah kalau ini yang diketahuinya diameter Maka kita pakai rumus yang K sama dengan P kali D Nah terus kita lihat nih Diameternya merupakan kelipatan 7 atau bukan? Ya bukan ya Kalau bukan kita pakai P yang 3,14 Sehingga K itu akan sama dengan 3,14 dikali 10,5 Jawabannya adalah 32,97 Kita bulatkan menjadi 33 Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Soal berikutnya Nah disini menentukan jari-jari atau diameter yang keliling lingkarannya diketahui Jadi dibalik nih Sekarang kelilingnya yang diketahui yang ditanyainya jari-jari Nah gampang sekali Kita tulis dulu rumusnya ya K sama dengan 2PR Nah karena kelilingnya sudah diketahui Maka kita tulis di bawah huruf K ini 132 Itu akan sama dengan 2 dikali 22 per 7 Dikali R Nah karena R nya yang mau kita cari Selanjutnya Nah ini 132 Kita tulis lagi Kemudian 7 disini kita pindahkan ke ruas kiri Jadi dikali 7 Sama dengan Nilai dari 2 dikali 22 Yaitu 44 Kali R Nah selanjutnya 132 kali 7 Yaitu 924 Sama dengan 44 R Sehingga R nya Akan sama dengan Hasil dari 924 Dibagi 44 Yaitu 21 Jadi jawabannya ya Yang D Oke Selanjutnya Nomor 4 Diameter lingkaran yang memiliki keliling 154 cm adalah Nah berarti kita pakai rumus yang ada D nya ya Berarti K Sama dengan Pi kali D Oke Kita tulis 154 di bawah huruf K Sama dengan 22 per 7 Kali D Nah Sama kayak tadi Setujuhnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri Jadi 154 Kali 7 Itu sama dengan 22 kali D Nilai dari 154 Kali 7 Itu 1078 Nah sama dengan 22 kali D Sehingga D nya Itu sama dengan Hasil dari 1078 Dibagi 22 Hasilnya adalah 49 Jadi diameter lingkaran yang memiliki keliling 154 cm adalah 49 cm Nah selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan keliling lingkaran berdasarkan gambar nih Disini ada sebuah gambar kemudian daerah arsiran pada gambar berikut merupakan kolam pada sebuah taman berukuran 2,1 meter x 2,1 meter Keliling kolam tersebut adalah Berarti kita mau cari ini ya Nah ini Keliling ini nih Keliling kolam yang ada di Dalam taman Nah bagaimana cara mencarinya Kalau kita perhatikan disini Ini membentuk Seperempat lingkaran Dengan jari-jari 1,4 meter Nah bentuk ini Sama dengan bentuk ini ya Nah jadi seperempat lingkarannya ada 2 Ini jari-jari nya juga sama 1,4 meter Nah seperempat lingkaran Tambah seperempat lingkaran itu sama dengan Setengah lingkaran Nah selain itu Ada juga ini yang lebih kecil nih Seperempat lingkarannya Jari-jari nya 0,7 meter Nah bentuk ini juga sama dengan bentuk ini Ada 2 kan seperempatnya Disatunya jadi setengah lingkaran Ternyata Berarti kalau kita mau cari keliling kolam ini Itu sama dengan Keliling setengah lingkaran yang jari-jari nya 1,4 meter Ditambah Keliling dari Setengah lingkaran yang jari-jari nya 0,7 meter Oke kita cari satu-satu Nah berarti Keliling lingkaran yang Jari-jari 1,4 dulu Nah kita Pakai rumus yang K sama dengan 2 PR Nanti hasilnya tinggal dikali setengah ya Karena Kan kita carinya kelilingnya setengah Setengah lingkaran Nah berarti 2 Dikali 3,14 Dikali 1,4 Jawabannya adalah 8,792 ya Kemudian hasilnya dikali setengah Yaitu 4,396 Kalau kita bulatkan Jadi 4,4 Nah udah kita dapatkan nih Keliling setengah lingkaran dari Yang jari-jari nya 1,4 meter Sekarang kita cari Keliling setengah lingkaran yang jari-jari nya 0,7 Berarti K sama dengan 2 PR Sama dengan 2 Dikali 3,14 Dikali 0,7 Nah jawabannya adalah 4,396 Nah kemudian hasilnya kita kali setengah Setengah kali 4,396 Yaitu 2,198 Nah kalau kita bulatkan Jadi 2,2 Nah kita jumlahkan untuk keseluruhan keliling Berarti totalnya Sama dengan 4,4 Ditambah 2,2 Jawabannya adalah 6,6 Yang B ya Soal nomor 6 Berdasarkan gambar berikut Keliling daerah yang diarsir adalah Nah ini bentuknya dimanipulasi lagi ya Kalau kita lihat disini ada Bentuk setengah lingkaran Ini yang besar Dengan jari-jarinya adalah 14 cm Kemudian Kita akan mencari juga kelilingnya ini Nah ini Tambah kelilingnya ini Ternyata kalau disatuin Ini membentuk satu lingkaran penuh ya Dengan diameternya 14 cm Nah Berarti kita cari masing-masing nih Misalkan Kita cari ini dulu ya Yang setengah Keliling Atau setengah keliling lingkaran satu deh Nah Berarti 2 Pi R Akan sama dengan 2 dikali 22 per 7 Dikali 14 Ini kita coret 2 dikali 22 dikali 2 yaitu 88 cm Oke Karena setengah keliling Berarti Dikali setengah ya Sama dengan 44 cm Nah Kita udah dapetin nih Kelilingnya ini Selanjutnya Kita cari yang ini Berarti keliling Lingkaran yang kedua Ini full ya Nggak dikali setengah Karena ini kan Kalau disatuin Jadi satu lingkaran penuh Berarti Pi kali D 22 per 7 Dikali 14 Ini coret Dapat 2 22 kali 2 yaitu 44 Berarti total Keliling Akan sama dengan 44 Ditambah 44 Jawabannya adalah Yang C Ya 88 cm Nah Soal berikutnya Masih menentukan Keliling lingkaran Berdasarkan gambar Nomor 7 Keliling daerah Yang diarsip Pada gambar berikut Nah Kalau kita lihat Di sini Ini ada Satu lingkaran penuh Keliling satu lingkaran penuh Yang ini Dengan diameternya itu Adalah 12 cm Kemudian Selain itu Kita akan mencari juga Keliling ini nih Nah Ternyata Kalau kita perhatikan Ini membentuk Seperempat lingkaran ya Tuh Seperempat lingkaran Ini juga sama Seperempat lingkaran Ini juga Ini juga Nah Ternyata Seperempat lingkarannya Ada berapa nih Ada 4 buah Seperempat Dikali 4 Itu sama dengan 1 Ternyata Ini pun Sama dengan Satu lingkaran penuh Otomatis Kita hanya cukup Mencari Satu keliling Lingkaran saja Yang diameternya 20 Nanti hasilnya Tinggal dikali 2 Oke Kita langsung cari ya K Sama dengan Pi Kali D Nah Karena Pi-nya Eh Karena Pi-nya Karena Diameternya Bukan Merupakan Kelipatan 7 Berarti Pi-nya pakai Yang 3,14 Kali 20 Jawabannya adalah 62,8 Nah Karena kita mau kali 2 Karena ada 2 nih Kali 2 aja Jawabannya adalah 125,6 Jadi jawabannya tepat Adalah yang D Soal yang terakhir Keling daerah yang diaksikan Pada gambar ini nih Nah Ini gampang ya Udah kelihatan Ini ada Sang lingkaran Ini juga Sang lingkaran Berarti kalau disatuin Jadi satu lingkaran penuh Diameternya juga sama 20 Berarti ini Gak usah hitung lagi ya Ini udah kayak persis Nomor 7 Itu Kelilingnya 62,8 Berarti tinggal ditambah Yang garis lulus ini Yang panjangnya 30 cm Berarti ini Tambah 30 Tambah 30 Jawabannya adalah 122,8 Nah Itu dia Pembahasan Soal dan pembahasan Menentukan Keliling Lingkaran Untuk Pembahasan Meluas lingkaran Akan kita bahas Di video berikutnya Terima kasih Sudah menyimak Video ini Sampai habis Kemudian Tonton terus Di video-video Part berikutnya Untuk Pembelajaran Matematika SMP Kelas 8 Wabilahitaufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax